Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki kali ini, akan mengulas mengenai ramalan rejeki weton menurut Primbon Pal Nabi. Nenek Moyang dan leluhur Nusantara, banyak mencatatkan watak, sifat, dan karakter manusia dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Primbon. Mereka merumuskan berbagai hal tentang manusia tersebut dengan cara mengamati tanda-tanda alam semesta, baik tanda yang bersifat fisik maupun spiritual. Salah satu turunan Kitab Primbon yang bernama Kitab Primbon Betaljemur ada makna, membeberkan watak dan kerezekian manusia berdasarkan nama-nama Nabi, atau sering disebut dengan Primbon Pal Nabi. Primbon Pal Nabi mengkategorikan 35 weton Jawa berdasarkan jumlah neptunya masing-masing, di mana tiap-tiap neptu akan digambarkan watak dan kerezekiannya dengan nama para nabi. Berikut ini adalah ramalan rezeki weton menurut Pal Nabi, di mana urutan yang pertama adalah Pal Nabi Yunus. Ramalan weton yang masuk pada Pal Nabi Yunus, dijabarkan bahwa di dalam kehidupannya, akan jarang mendapatkan cobaan, jikapun ada akan dapat terlewati dengan mudah. Weton yang masuk dalam Pal Nabi Yunus, diramalkan juga kelak akan memiliki anak cucu yang banyak, hanya saja dalam mengumpulkan harta benda akan melalui jalan yang tidak mudah. Oleh sebab itu, jika weton Anda masuk pada Pal Nabi Yunus, maka kunci suksesnya adalah kesabaran dan kerja keras, jangan mudah menyerah, karena jalan pasti akan terbuka lebar. Weton yang masuk dalam kategori Pal Nabi Yunus, adalah weton dengan jumlah neptu tujuh, dan satu-satunya weton dengan neptu tujuh adalah selasa wage. Ramalan rezeki weton urutan yang kedua, adalah ramalan rezeki Pal Nabi Ayub. Weton yang masuk dalam kategori Pal Nabi Ayub, dijabarkan bahwa di dalam kehidupannya akan mampu memiliki pangan dan rezeki yang melimpah ruah, namun kendalanya adalah rumah tangga yang kurang harmonis. Sehingga kunci sukses dari weton yang masuk dalam Pal Nabi Ayub adalah menumbuhkan rasa saling pengetian dan saling mengalah di antara kedua pasangan, karena meskipun hidup kaya raya, tidak akan ada artinya jika rumah tangga seperti neraka. Weton yang masuk di dalam Pal Nabi Ayub, adalah weton yang memiliki jumlah neptu delapan, yaitu weton senin wage dan weton selasa lagi. Ramalan rezeki weton urutan yang ketiga, adalah ramalan rezeki Pal Nabi Musa. Weton yang masuk di dalam Pal Nabi Musa, diramalkan akan sering melakukan perjalanan jauh atau suka merantau, setiap perjuangan dan kerja kerasnya kebanyakan akan mendatangkan harta dan kemuliaan. Weton ini juga sangat pantas dijadikan pemimpin. Akan tetapi, kelemahan dan cobaannya datang dari sifatnya yang panas dan temperamental, bahkan karena terkadang suka berucap yang tidak sesuai dengan kenyataan, dirinya sering tertimpa masalah yang sebenarnya bisa dihindari. Oleh sebab itu, kunci sukses dari weton Pal Nabi Musa adalah pengendalian emosi yang baik, hati bolehlah panas, namun kepala harus tetap dingin, dan memang terkadang jujur itu menyakitkan, namun lebih baik daripada kebohongan. Weton yang termasuk dalam Pal Nabi Musa adalah weton dengan neptu sembilan, yaitu weton minggu wage dan weton senin lagi. Ramalan rezeki weton urutan yang keempat, adalah ramalan rezeki Pal Nabi Nuh. Weton yang masuk dalam Pal Nabi Nuh, diramalkan bahwa hidupnya akan penuh dengan rahmat dan berkat dari Tuhan, banyak rencana dan cita-citanya yang akan kesampaian sehingga kelak akan mampu sukses dan kaya. Weton pada kategori ini, disebutkan akan cocok jika bergelut dalam bidang perdagangan dan pertanian, kehidupannya pun juga akan jauh dari cobaan yang terlalu berat. Kunci sukses dari weton Pal Nabi Nuh, adalah senantiasa memiliki rasa bersyukur dan jangan sampai lupa untuk bersedekah, karena di dalam harta Anda, juga terdapat harta yang menjadi hak untuk disedekahkan kepada orang lain. Weton yang termasuk dalam Pal Nabi Nuh adalah weton dengan neptu sepuluh, yaitu, weton Minggu Legi, Selasapon, dan Jumat Wage. Ramalan Rezeki Weton urutan yang kelima, adalah Ramalan Rezeki Pal Nabi Idris. Weton yang masuk ke dalam Pal Nabi Idris, diramalkan memiliki budi pekerti yang bagus sehingga banyak orang yang segan dan hormat kepadanya, selain itu juga akan senantiasa beroleh keselamatan. Rezeki dari para weton ini juga akan menguat apabila diimbangi dengan perbuatan baik yang kuat pula, dan kunci suksesnya adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang termasuk dalam weton Pal Nabi Idris adalah mereka yang memiliki jumlah neptu sebelas, antara lain weton Seninpon, Selasakliwon, Rabu Wage, dan Jumat Legi. Ramalan Rezeki Weton urutan yang keenam, adalah Ramalan Rezeki Pal Nabi Ibrahim. Weton yang termasuk dalam Pal Nabi Ibrahim, diramalkan hidupnya akan bisa bahagia dan berhasil dimanapun dia tinggal, orangnya selalu dekat dengan Tuhan, dan kebanyakan dari mereka tidak terlalu silau dengan harta dunia. Cobaan dari weton Pal Nabi Ibrahim ini kebanyakan akan datang di awal, sehingga kunci suksesnya adalah kesabaran dan keuletan, karena dibalik cobaan dan rintangan selalu ada kesuksesan. Weton yang termasuk dalam Pal Nabi Ibrahim adalah mereka yang berneptu dua belas, yaitu Minggu Pon, Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, dan Kamis Wage. Kemudian Ramalan Rezeki Weton urutan yang ketujuh, adalah Ramalan Rezeki Pal Nabi Adam. Weton yang masuk dalam Pal Nabi Adam menurut perhitungan, diramalkan meskipun rencananya akan banyak terwujud, namun rezeki dan kebahagiaannya akan datang belakangan. Dikatakan pula bahwa hatinya bersih, tidak suka dengan fitnah, juga akan mendapat banyak anugerah dan keturunan, namun akan ada beberapa keturunannya yang menyimpang dari jalan Tuhan. Kunci sukses weton Pal Nabi Adam, terletak pada kesabaran juga keuletan dalam menjalani rintangan, dan akan lebih bagus jika mampu membimbing keluarganya untuk tetap berada di jalan Tuhan. Weton yang termasuk di dalam Pal Nabi Adam adalah weton dengan neptu 13, antara lain, weton Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, dan Sabtu Wage. Ramalan Rezeki Weton urutan yang kedelapan adalah Ramalan Rezeki Pal Nabi Sulaiman. Menurut perhitungan, mereka yang termasuk dalam kategori ini, diramalkan akan memiliki ilmu atau harta yang banyak, kehidupannya terpandang, serta disukai dan dihormati banyak orang. Cobaan atau rintangannya adalah akan bisa memiliki banyak musuh, dan kemungkinan tidak banyak memiliki keturunan, sehingga kunci sukses weton kategori ini, terletak pada sikap kerendahan hati dan tidak sombong. Weton yang termasuk dalam Pal Nabi Sulaiman adalah weton dengan neptu 14, yaitu weton Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi. Ramalan Rezeki Weton urutan yang ke-9 adalah Ramalan Rezeki Pal Nabi Daud. Weton dalam perhitungan ini, diramalkan akan memiliki banyak anugerah dan juga keturunan, orangnya sangat mengutamakan kepentingan keluarga, namun meskipun demikian cobaannya akan datang dari pasangan hidupnya. Kunci sukses weton Pal Nabi Daud terletak pada laku keprihatinannya, selain itu juga rasa saling pengertian, dan saling melengkapi dengan pasangan hidupnya. Weton yang termasuk dalam Pal Nabi Daud adalah mereka yang berneptu 15, yaitu weton Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing. Berikutnya adalah Ramalan Rezeki Weton yang ke-10, yaitu Ramalan Rezeki Pal Nabi Isa. Kategori Weton Pal Nabi Isa, maka orang tersebut diramalkan akan bisa kaya serta memiliki banyak anugerah, tidak sedikit orang yang sayang dan juga segan kepadanya. Namun, mereka juga akan banyak mengalami cobaan. Kunci sukses dari weton Pal Nabi Isa terletak pada keikhlasan hati, ikhlas dan rela dalam segala hal, dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan yang lebih besar melebihi kemampuan manusianya sendiri. Weton yang masuk dalam Pal Nabi Isa memiliki jumlah neptu 16, yaitu Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan Sabtu Pon. Ramalan Rezeki Weton yang ke-11, adalah Ramalan Rezeki Pal Nabi Muhammad. Mereka yang termasuk dalam kategori ini, diramalkan akan menjadi orang yang saleh atau salehah, suka berbuat kebaikan, gemar beribadah, dan jika berdebat akan sulit dikalahkan. Kehidupannya juga akan sederhana dan banyak bahagianya, tidak kaya dan tidak pula miskin, jika ada cobaan yang datang pun juga tidak seberapa, bahkan akan cepat teratasi. Kunci suksesnya, terletak pada jiwa yang selalu memiliki welas asih kepada sesama dan rasa syukur atas semua karunia Tuhan yang sudah diterimanya. Weton yang masuk dalam Pal Nabi Muhammad, adalah weton dengan jumlah neptu 17, yaitu, weton Kamis Pahing dan Sabtu Kliwon. dan yang terakhir adalah ramalan rezeki weton Pal Nabi Yusuf. Menurut perhitungan, weton yang termasuk dalam kategori ini akan mendapatkan harta yang berlimpah, dinaungi keberuntungan, dan memiliki banyak anak cucu. Namun cobaannya akan datang dari keturunannya sendiri, yaitu akan muncul musuh yang berasal dari darah dagingnya sendiri. Kunci kesuksesan dari weton Pal Nabi Yusuf adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tempatkanlah kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi lainnya. Weton yang termasuk di dalam Pal Nabi Yusuf adalah weton dengan jumlah neptu 18, di mana hanya dimiliki oleh weton Sabtu Pahing. Demikianlah video mengenai ramalan rezeki weton menurut primbon Pal Nabi, semoga dapat membawa manfaat dan juga kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga senantiasa lancar dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!